Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 11. Strategi Manipulasi. Bagian 18 Senasib. Lama sekali orang di ruang sebelah itu tak kedengaran suaranya. Diam-diam iseng berdebar hatinya. Benarkah orang itu sungguh-sungguh hendak mencarinya? Entah berapa lama, tiba-tiba kamar sebelah itu berdeburan keras sekali dan orang itu dengan marah berseru, Hai, di mana engkau? Inilah orang yang hendak menampar mukamu ih seng terperanjat. Pikirannya, uh, orang ini benar-benar seperti setan. Masakan dia mampu menerobos dari perkakas rahasia makam ini, pada lain kilas ia memperoleh pikiran, hektometer, kalau dia memang mampu menerobos keluar tentu dia pun mampu menolong diriku. Baiklah ku bikin panas dulu hatinya, ku suruh dia membebaskan aku dulu. Sekalipun mukaku ditamparnya, masih jauh lebih baik daripada terkubur hidup-hidupan di sini, jangan omong besar dulu, bung. Belum tahu siapa yang harus menerima tamparan. Ayo, masuklah serunya kemudian. Bum, bum, dinding ruang bergetar keras. Rupanya orang itu tengah mencari pintunya. Setengah jam kemudian, suara berdeburan itu baru berhenti. Selaka, kalau dia tak jadi masuk kemari aku tentu mati, keluh Ihseng. Dan serentak ia pun meregang-tegang. Ya, jika orang itu sampai keliru menggerakkan alat rahasia, bukankah papan langit-langit batu itu akan mengendap ke bawah lagi dan menindih tubuhnya? Membayangkan kematian yang ngeri itu, Ihseng mengucurkan keringat dingin. Sekonyong-konyong terdengar bunyi berderak-derak dan papan langit-langit batu itu perlahan-lahan terangkat ke atas dan ruangan di sebelah kiri mereka menjadi dua. Ihseng mendengar suara gemercik air dari celah-celah dinding yang merekah itu. Buru-buru Ihseng menggeliat bangun. Dan tepat pada saat itu, sesosok tubuh orang melesat masuk. Ketika mengetahui bahwa pendatang itu ternyata pemuda yang melindungi si darah baju ungu, Ihseng terlongong-longong. Begitupun pemuda itu atau Han Ping, juga terkesiap ketika melihat Ihseng, Hektometer, Kukira Siapa, ternyata engkau kipas besi pedang perak Ihseng sudah berpuluh tahun malang melintang di dunia persilatan. Sudah tentu tak dapat menerima diperlakukan sedemikian oleh seorang pemuda. Benar, memang, mau apa engkau serunya melonjak maju. Han Ping lihat ruangan itu sempit sekali tak leluasa kalau sampai terjadi perkelahian. Ia menyurut mundur seraya bertanya, apakah yang memaki aku tadi juga engkau, melihat pemuda itu mundur, Ihseng salah duga. Ia kira pemuda itu tentu akan menggerakkan alat perkakasnya untuk menggerakkan papan langit-langit batu. Serentak ia loncat mengejar, hai, hendak lari kemana engkau melihat tindakan Ihseng hendak menyerangnya marahlah Han Ping. Segera ia song-songkan tangannya. Memang dalam lorong terowongan sesempit itu tiada lain jalan kecuali harus adu kekerasan. Ihseng seorang yang berpengalaman. Melihat kedasyatan pukulan pemuda itu, ia cepat loncat mundur seraya dorongkan kedua tangannya. Tetapi karena jaraknya terlalu dekat, ia kalah cepat. Angin pukulan Han Ping sudah tiba di dadanya lebih dulu sehingga ia hilang keseimbangan tubuhnya. Boom, tubuhnya terdorong ke belakang dan mementur dinding batu. Seketika darahnya bergolak keras, metu berbinar-binar, kepala pening dan rubuhlah ia. Karena sewaktu hendak terjerambap ke belakang ia gunakan ilmu cian kintui, memberatkan tubuh, untuk menahan tubuhnya, maka ketika rubuh ia masih sadar. Plak, plak, tiba-tiba sesosok tubuh melesat dan menampar pipi Ihseng empat kali. Cepat dan keras sekali tamparan itu hingga mulut Ihseng, si kipas besi pedang perak yang termasyur itu, mengucurkan darah. Jago pedang perak itu menampar ubun-ubun kepalanya sendiri lalu menyalurkan tenaga dalam untuk menghentikan rasa sakit. Setelah pandangan matanya terang, ia memandang ke muka. Ah, ternyata Han Ping berdiri gagah di hadapannya. Seketika draslah darah kemarahannya. Sambil membereskan rambutnya yang kusut, diam-diam ia mencabut kipas besinya. Secepat ditebarkan terus dihantamkan kepada Han Ping dengan jurusian Niaong Huaset atau burung dewa membelah pasir. Ia yakin bahwa serangan yang dilakukan dengan tiba-tiba dan dasyat itu tentu akan merubuhkan Han Ping. Uh, tiba-tiba Ih Seng berteriak kaget karena tahu-tahu tangannya telah dicengkeram oleh Han Ping. Dan pada lain kejap, kipasnya pun sudah pindah ke tangan pemuda itu. Ih Seng Kesima. Belum pernah selama ia mengembara di dunia persilatan, menyaksikan ilmu merampas senjata lawan yang sedemikian anehnya. Ilmu apakah yang engkau gunakan itu tanyanya sesaat kemudian. Han Ping tertawa bangga. Setelah menutup kipas, ia serahkan lagi kepada Ih Seng Seraya menantangnya. Jika engkau belum puas, silahkan mencoba lagi sambil menyambuti kipas. Ih Seng mengisar dua langkah ke samping kiri lalu berputar tubuh dan tiba-tiba tusukan kipas besi ke dada Han Ping. Ilmu tutukan itu merupakan jurus yang paling ganas dari ilmu permainan si kipas besi pedang perak. Mengandung gerak serangan dan sekaligus menjaga diri. Sukar untuk diduga musuh. Sekalipun hanya satu kipas dan satu jurus, tetapi mengandung tiga macam perubahan yang hebat. Dengan ilmu yang diandalkan itu, entah sudah berapa banyak jago-jago persilatan yang dapat dirubuhkannya. Selama malang melintang berpuluh tahun, belum pernah ia menemukan orang yang mampu menghadapi kipasnya itu, melihat ujung kerangka kipas besi itu menusuk cepat tetapi tak terdapat pancaran tenaga penggerak atau penyaluran tenaga dalam, diam-diam Han Ping menyadari apa inti permainan lawan itu. Memang setelah mengalami banyak kali bertempur dan makin giat meyakinkan ilmu ajaran Hui Gong Tai Su, Han Ping bertambah maju pesat sekali. Ia percaya bahwa gerakan Iseng itu tentu mengandung lain perubahan lagi. Maka sambil gerakan tangan kanan dengan jurus lima gunung menutup naga, ia ayunkan kakinya kiri selangkah ke muka, secepat kilat ia rentangkan lima jarinya untuk menyambar pergelangan tangan Iseng, sedang si kulengannya pun bergerak menghantam dada orang. Gerakan itu benar-benar mengejutkan Iseng. Cepat ia menyurut mundur untuk menjaga diri. Tetapi sekali serangannya gagal, berantakanlah seluruh jurus permainannya. Tahu-tahu ia rasakan pergelangan tangannya kesemutan dan kipasnya pindah tangan. Dadanya pun tersentuh sedikit oleh si Ku Han Ping. Apabila Han Ping mau menggunakan kekerasan sedikit saja, Iseng pasti terluka. Entah berapa puluh kali Iseng menghadapi pertempuran dengan tokoh-tokoh yang terkenal. Tetapi belum pernah ia menderita kekalahan yang mengenaskan seperti saat itu. Kipasnya dirampas dan dadanya disikut. Kipas besi pedang perak terlongong-longong. Kalau masih tidak tunduk kita coba lagi barang dua-tiga jurus seru Han Ping seraya mundur dua langkah dan mengembalikan kipas kepada pemiliknya. Sambil menyambuti kipas, Iseng memandang lekat kepada Han Ping, ilmu kepandayan apakah yang engkau mainkan itu ku beritahu pun mungkin engkau tak tahu. Gerakan itu dinamakan Kin Leong Chiu yang terdiri dari 12 jurus. 12 jurus Kin Leong Chiu Iseng mengulang lalu merenung diam. Tetapi sampai beberapa lama belum juga ia mengetahui apa itu 12 jurus gerakan menangkap nega. Ia gelengkan kepala dan menghela nafas. Benar, memang aku tak tahu. Jangankan engkau, sedang di dunia persilatan, hanya beberapa gelintir orang yang tahu akan ilmu Kin Leong Chiu itu Han Ping tertawa. Jenis ilmu silat yang terdapat di dunia persilatan Tiong Goan, bukan aku membanggakan diri tahu semua, tetapi sebagian besar memang pernah ku dengar dari orang. Namun ilmu Kin Leong Chiu yang Anda mainkan tadi benar-benar belum pernah kulihat dan mendengarnya kata Iseng. Kalau begitu engkau sudah tunduk Iseng merenung sejenak tiba-tiba ia berseru marah, cukuplah kalau orang sudah mengagumi seseorang. Tetapi dengan bertanya menegas begitu, apakah maksudmu? Ketahuilah seorang ksatria rela dibunuh daripada dihina. Aku kipas besi pedang perak bukan manusia yang takut mati temaha hidup diam-diam haunting menaruh perindahan kepada Iseng. Walaupun dari golongan loklim, begal, tetapi berjuak ksatria juga. Aku tak mengandung maksud apa-apa, harap saudara ih jangan marah katanya memberi hormat. Kemarahan yang meluap-luap di dada Iseng, sirna seketika. Dengan tersipu-sipu ia balas memberi hormat. Kepandayan Anda benar-benar sakti, aku tunduk setulus hati, buru-buru Han Ping mengangkatnya bangun seraya mengucap kata-kata merendah, ah, jika saudara sungguh-sungguh menyerang, tak mungkin aku menang. Iseng menghela nafas, berpuluh tahun aku berkelana di dunia persilatan dan telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh sakti. Tetapi belum pernah aku berhadapan dengan seorang pemuda seperti Anda yang dalam sekali gebrak dapat merampas kipasku. Hal itu benar-benar sukar dipercaya, ia berhenti sebentar lalu menanyakan nama Han Ping. Han Ping pun memberitahukan namanya. Seumur hidup belum pernah aku tunduk benar-benar terhadap orang. Tetapi kepada saudara Ji, aku sungguh tunduk lahir batin. Jika saudara menghendaki bantuanku, aku dapat menggerakkan kawan-kawan dari empat provinsi yang bersedia menyerahkan jiwa untukmu, kata Iseng. Ah, aku hanya seorang pemuda yang tak terkenal, mana berani mengharap penghargaan semacam itu, sahut Han Ping. Iseng tertawa gelak-gelak, walaupun aku berasal dari golongan Lok Lim, tetapi aku dapat menjunjung budi dan kepercayaan saudara Ji, adalah tunas cemerlang. Jika ku serahkan kedudukan pimpinan keempat provinsi itu kepadamu, jangan-jangan, aku tak berhak mendapat kepercayaan itu, cepat-cepat Han Ping menolak. Iseng tertawa gelak-gelak, ku tahu kalau saudara tentu enggan menerima pimpinan kaum Lok Lim, ah, bukan begitu, kata Han Ping. Kaum Lok Lim memang gemar menyamun dan merampas harta orang. Sekalipun perbuatan itu melanggar undang-undang, tetapi masih jauh lebih ksatria daripada mereka yang membanggakan diri sebagai orang gagah budiman tetapi sebenarnya seekor harimau yang berselimut domba kata-katamu tepat sekali saudara Ji Seru Iseng. Sejak menerima kedudukan sebagai pemimpin kaum Lok Lim dari empat provinsi, aku telah mengeluarkan undang-undang kepada para markas gerombolan dalam keempat wilayah itu. Ku beri dua macam larangan. Tak boleh merampas harta benda dari pembesar dan orang yang jujur. Yang boleh dirampas hanya harta benda pembesar-pembesar korupsi dan hartawan-hartawan kejam. Tak boleh sebarang membunuh orang kecuali orang itu memang manusia-manusia yang jahat dan banyak dosanya. Maka belasan tahun dalam peristiwa-peristiwa yang menggemparkan daerah Tionggoan selama ini, tak sampai terjadi pembunuhan jiwa yang salah sasarannya. Ah, sungguh hebat sekali tindakan perwira saudara Ih itu, Han Ping memuji. Ah, jangan kelewat memuji, tiba-tiba Ih Sengerasakan kakinya dingin. Ketika memandang ke bawah, ternyata ruangan itu sudah tergenang air. Entah kapan air itu mulai mengalir ke situ. Melihat itu Han Ping segera mengajaknya pergi. Tetapi serempak pada saat itu, air menumpah cepat ke dalam ruang. Dengan menggembor keras, Han Ping ayunkan tangannya. Gelombang air yang hendak melanda masuk itu, pecah tersurut mundur lagi. Han Ping segera menerobos keluar. Ih Seng pun mengikuti di belakangnya. Gelombang air itu merangsang dan melanda ke dalam ruangan lagi. Han Ping menyadari bahwa tenaganya tentu tak mampu mengundurkan air itu. Ia harus lekas-lekas mencari tempat yang aman dulu baru kemudian mencari daya keluar dari makam itu. Ia tak mau melepas pukulan lagi tetapi mulai mendaki naik dari samping terowongan. Tetapi air itu cepat kali datangnya. Dalam sekejap saja sudah mencapai sebatas perut. Mengapa Saudara Ji dapat terjerumus dalam makam ini tanya Ih Seng sambil berjalan. Dengan singkat Han Ping menuturkan apa yang dialaminya hingga sampai masuk ke dalam terowongan situ. Demikian Ih Seng juga menceritakan pengalamannya. Saat itu mereka tiba di sebuah lorong terowongan bersilang. Air bah tadi entah mengalir kemana saja. Ih Seng berhenti dan memberi peringatan kepada Han Ping agar berhati-hati jangan sampai keliru masuk ke dalam ruang yang penuh air. Memandang ke puncak ruang, Ih Seng menghela nafas. Jika air itu naik lagi sedikit, terowongan ini tentu akan terbenam. Jangankan engkau yang jarang hidup di daerah perairan, sekalipun Chin An Ki, kepala Tong Iteng O itu berada di sini, tak mungkin juga dapat lolos dari bahaya maut semacam ini, tiba-tiba ia tertawa keras. Serunya, sayang, sayang kalau dia berada di sini ingin kulihat bagaimana dia hendak menanggulangi keadaan ini menyusup laut selulup kekali, tidak sukar. Yang sukar adalah menerobos keluar dari makam rahasia sini Ih Seng tertawa lebar. Kalau aku beruntung bisa keluar dari sini, elak akan kuusahakan supaya Chin An Ki juga masuk kemari dalam pada bicara itu, air pun sudah naik lagi setinggi dada. Hanya saat itu aliran air tak sederas tadi. Rupanya seluruh terowongan di bawah makam itu sudah tergenangi semua. Han Ping anggap bahwa jika air tak surut, tak mungkin dia dapat keluar, sedang Ih Seng pun memeras otak untuk mencari jalan keluar. Ia heran mengapa tadi air mengalir begitu deras sekali. Jelas tentu bukan berasal dari sumber air tetapi pasti dari luar. Jika dapat menemukan lubang asal air itu, kemungkinan tentu dapat meloloskan diri. Ia segera menyatakan pendapatnya kepada Han Ping, daripada tinggal di sini menunggu maut, lebih baik kita berusaha maju ke muka menempuh air untuk mencari dari mana air itu masuk. Kemungkinan kita akan terlepas dari bahaya ini Han Ping setuju. Walaupun air tak deras, tetapi karena harus berjalan di terowongan yang licin dan menempuh air sebatas pundak, mereka merasa sukar sekali. Untung keduanya memiliki tenaga dalam yang hebat sehingga langkah kakinya kokoh sekali. Air tetap mengalir semakin naik. Dalam beberapa waktu lagi tentu mereka akan terendam sampai ke kepala. Dan celakanya, air mulai mengalir makin deras lagi. Setelah dapat melintasi beberapa tikungan lorong, mereka disambut oleh gelombang yang deras sekali. Ketika memandang ke atas dinding, ternyata mereka telah mencapai uyung terakhir dari terowongan itu. Ternyata dinding batu yang melintang itu, merusakkan sumber asalnya air. Tetapi kita tak berdaya menghadapi air yang begitu deras kata Iseng. Han Ping menyatakan hendak mencoba. Dengan miringkan tubuh ia maju ke muka. Walaupun hanya beberapa tombak jauhnya, tetapi sukarnya bukan kepalang. Napas mereka terengah-engah. Tunggu di sini, aku hendak memeriksa dinding batu itu, kata Han Ping Seraya dekat menyelam ke dalam air. Setelah beberapa saat meraba-raba ia menjamah dua utas rantai besi sebesar lengan orang. Dengan kerahkan tenaga, ia menariknya sekuat tenaga. Tetapi rantai itu kerasnya bukan main. Dan pada lain saat malah tubuhnya terangkat air ke atas lagi. Karena tak pandai berenang, ia terminum air, dan ia makin kalang kabut, menyambar kian kemari. Apa saja yang dapat dicekalnya, asal bisa untuk pegangan. Ia lupa bahwa dinding terowongan itu licin dan rata sekali. Tiba-tiba tangannya terperosok ke sebuah liang cekungan. Tangannya menjamah sebuah benda mirip pedang. Dengan sekuat tenaganya ia memegang benda itu sehingga tubuhnya tenang dari hanyutan air, ia menghela nafas lalu berpaling ke arah Iseng. Iseng tetap tegak berdiri bersandar dinding. Air sudah membenam leharnya. Sekejap lagi dia tentu mati terbenam. Buru-buru Han Ping meneriakinya supaya berenang ke tempatnya. Tetapi Iseng gerakan tangannya menolak. Sebenarnya dia sudah terhuyung-huyung mau rubuh. Karena menyandar dinding, ia masih dapat berdiri tegak. Maka tak berani ia mengisarkan kakinya sedikit pun juga. Tiba-tiba Han Ping terkejut girang. Air yang merendam Iseng itu makin menyurut. Kini kedua bahu orang itu sudah mulai tampak lagi dan dengan cepat sekali air menyurut lenyap. Setelah tinggal lututnya yang terendam air, Iseng loncat ke tempat Han Ping. Ternyata Han Ping telah berhasil menemukan alat penggerak air yang berada dalam liang cekung dinding itu. Ah, kalau saudara Ji tak menemukan perkakas rahasia tepat pada waktunya kita tentu sudah mati. Ah, kematian itu memang sudah nasib setelah air surut. Han Ping mengharapkan akan melihat rantai yang melintang pintu masuk ke terowongan. Tetapi ternyata ia tak mendapat yang diharapkan. Kini baru ia menyadari bahwa rantai pintu masuk itu tentu masih terpisah dengan selapis dinding batu lagi. Ketika mengamati cekung, selain yang dipegangnya, masih terdapat dua batang benda semacam pedang lagi. Ia lepaskan cekelannya, ketiga benda ini tentu mempunyai kegunaan masing-masing. Mari kita gerakan, tiba-tiba kata-katanya terputus oleh sebuah papan batu di sebelah kanan yang menerjang ke arahnya, terus menutup cekung liang. Ih seng menghela nafas, ah, makam ini benar-benar luar biar sekali. Belum pernah kusaksikan peristiwa semacam ini. Rasanya di dunia ini hanya N.I.O. Bun Giau Ketua Marga N.I.O. yang mengerti rahasia alat perkakas di sini, Han Ping diam merenung. Beberapa saat kemudian ia berseru, mengapa takut ih seng terbeliak, setengah umurku telah kulewatkan dalam hujan senjata. Aku sudah tak menghiraukan soal mati lagi Han Ping tak mau menggubris. Ia memberi keterangan tentang ketiga alat putaran macam pedang itu, yang sebelah kiri, untuk menggerakkan air. Dan yang kedua akan kucoba dulu, entah untuk apa, cepat ia dorongkan tangan kanan ke langit terowongan. Langit merekah dan segera tarik alat putaran yang di tengah. Terdengar bunyi dinding batu bergemuruh. Sesaat kemudian, dinding ruang batu di sebelah muka merekah sebuah pintu. Han Ping ajak rawannya masuk. Lima belas tombak jauhnya, memblok sebuah tikungan mereka terkejut melihat beberapa tulisan hitam menghadang jalan. Bunyinya, berani masuk selangkah saja, akan terjeblos dalam neraka. Huruf-huruf itu dibentuk dengan jajaran mutiara sebesar buah kelengkeng. Ih Seng makin heran. Dilihatnya Han Ping tundukan kepala merenung. Beberapa saat kemudian baru pemuda itu membuka mulut, kotok lojin itu tentu luar biasa cardiknya. Peringatan yang ditampilkan dengan huruf-huruf mutiara itu, tentu menyeramkan sekali Ih Seng menyatakan, lebih baik menerjang masuk. Han Ping setuju. Ia lepaskan hantaman dasyat. Dinding hitam bertulis mutiara itu mendengung-dengung tetapi sedikit pun tak berkisar. Tak perlu membuang tenaga, sia-sia sajalah karena dinding hitam itu terbuat dari besi baja, tiba-tiba Ih Seng hentikan kata-katanya. Ia memperhatikan sebuah mutiara tulisan itu seperti bergerak bergoncangan. Segera ia maju memeriksa. Begitu menjamah, mutiara itu melesak ke dalam dinding semua. Dinding baja berderak menyingsing ke samping dan di tengahnya terbukalah sebuah lubang pintu. Begitu Han Ping melangkah masuk, ia tercengang-cengang di ambang pintu. Di dalam ruang itu berjajar sembilan buah peti mati yang penuh dibu dan sarang gelagasi. Han Ping dan Ih Seng maju menghampiri. Baru lima langkah, terdengar letupan dan berhamburanlah debu serta sarang gelagasi yang melumuri peti-peti mati itu. Ketika berpaling, Han Ping dapati pintu tadi pun sudah mengatu perapat lagi. Mencabut kipas besinya, Ih Seng tertawa gelak-gelak. Di dalam sembilan buah peti mati itu tentu terdapat jenazah kotok lojin. Karena dia mengurung kita di sini kita pun hancurkan saja mayatnya nanti dulu. Saudara Ih, jangan buru-buru turun tangan. Cegah Han Ping ketika jago itu hendak bergerak. Pada saat itu Ih Seng sudah hulurkan tangan hendak menarik salah sebuah peti. Tetapi diam-diam ia terkejut sekali, dan buru-buru lepaskan tangannya, peti mati ini bukan terbuat dari kayu serunya, ketika memeriksa Han Ping pun terkejut. Peti mati itu terbuat dari papan batu yang diukir dan luarnya dilumuri minyak politur. Menilai kehebatannya kotok lojin mengatur makam ini dengan berbagai alat-alat rahasia, kesembilan peti mati ini tentu mempunyai kegunaan yang istimewa, kata pemuda itu. Ih Seng memuji ketajaman anak muda itu. Terkurung dalam makam dengan alat-alat rahasia yang begini hebat, sukar kiranya kita bisa lolos dari kematian, kalau begitu lebih baik kita mengamuk saja dulu agar mati pun puas, kata Ih Seng Han Ping meminta agar jago siya itu tenang dan jangan sampai kacau menghadapi ruangan berisi sembilan buah peti mati itu. Makin kacau, makin merangsang kalang kabut dan makin tak dapat menemukan jalan keluar. Ih Seng memuji ketabahan anak muda itu. Kemudian Han Ping mengatakan pula bahwa karena ruangan di situ amat gelap sekali, maka ia mengajak kawannya untuk duduk bersemedi mengumpulkan semangat. Setelah beberapa saat bersemedi, keduanya berbangkit dan rasakan semangatnya bertambah, pandang matanya pun makin tajam. Tetapi mengerlingkan mati ke seluruh ruangan, mereka tak melihat sesuatu. Akhirnya Han Ping ayunkan pukulan ke sebuah peti mati yang berada di sebelah kanan. Terdengar bunyi mendengung-dengung. Menilik bunyinya, peti itu tiada berisi. Tolong saudara jagakan, hendak ku buka peti itu, kata Han Ping seraya maju menghampiri. Krak tutup peti terangkat dan keduanya melongo ke dalam. Kedua serentak terbeliat. Ternyata di dalam peti itu terdapat sebuah lubang yang menjurus ke bawah. Selain itu, tiada terdapat suatu apa lagi. Han Ping mendorong peti itu ke samping dan memeriksa liang. Tetapi sampai sekian lama tak tampak suatu perubahan. Dia makin heran, hektometer, entah permainan apakah yang dihidangkan kotok lojang itu, hayo, kita buka lagi yang satunya seru ihseng. Han Ping pun segera menghampiri peti yang kedua. Dengan kerahkan tenaga, ia mengangkat tutup peti itu. Tetapi belum sempat melongok isinya, tiba-tiba ihseng berteriak menyuruhnya lepaskan lagi. Han Ping buru-buru lepaskan tangannya. Tetapi pada saat penutup sedang turun mengatup, dari dalam peti itu menyembur semacam air dingin sehingga kedua orang itu basah kuyuk. Kotok lojang hanya pandai menyerang orang dengan air, belum selesai iseng memaki sekonyong-konyong ia membau hawa anjir. Cepat keduanya berpaling ke arah peti mati yang pertama tadi. Terlihat seekor ular sebesar mangkuk tengah ngangakan mulut dan merayap ke tempat mereka. Han Ping terkejut sekali dan menyurut mundur. Ihseng yang banyak pengalaman segera mengetahui bahwa ular yang sisiknya berkilau-kilauan itu tentulah jenis ular yang luar biasa racunnya. Cepat ia mencabut pedang peraknya dan melangkah di hadapan Han Ping. Kipas besinya pun ditebarkan untuk melindungi diri. Hati-hati, saudara Jit, itulah ular sisik emas yang luar biasa racunnya. Apabila digigitnya, dalam tiga jam saja tentu sudah tak tertolong, saat itu ular sisik emas makin mendekati. Lidahnya yang merah menjulur buas. Cepat ihseng kebutkan kipas besi untuk melindungi diri lalu menabas dengan pedangnya. Krek, ular emas itu mendesis keras dan menggeliat ke samping. Hai, pedangku ini tajam sekali. Dapat menabas segala logam. Tetapi ternyata tak mempan menabas ular itu, ihseng terbeliak kaget. Ular itu pun menyurut mundur dan masuk ke dalam peti batu. Kepalanya menjulur keluar, memandang kedua orang itu. Ular itu sekujur badannya berbisa semua. Ilmu silat yang sakti tak dapat digunakan kepadanya. Aku pakai kipas dan saudara boleh gunakan pedangku ini tetapi hunting menolak, tiba-tiba ia lepaskan hantaman lagi. Dan untuk yang kedua kalinya ular sisik emas itu terpental balik, membentur dinding batu dan jatuh berhamburan ke tanah. Pukulan itu tak kurang dari 800 kilo beratnya. Tetapi tetap tak dapat menghancurkan ular itu. Ular itu kembali ke dalam peti lagi dan menunggu serangan kedua orang. Diam-diam Hong Ping memutuskan akan membasmi ular yang berbahaya itu lebih dulu. Ia membisiki ihseng, saudara ih, dalam sembilan peti mati ini tentu masing-masing diperlengkapi dengan alat atau binatang maut. Sekalipun tak kita buka, peti-peti mati itu tentu akan membuka sendiri. Hayo, kita lenyapkan dulu ular itu. Ular itu tak mempan senjata tajam, tak mudah membunuhnya, kata ihseng. Aku mempunyai akal. Akanku pancing supaya diangang-angakan mulut lalu saudara menaburnya dengan senjata rahasia, kata Hong Ping. Ihseng tertawa memuji kecerdikan pemuda itu. Ia terus serahkan pedang perak kepada Hong Ping, ular itu luar biasa beracun, kurang tepat kalau ditangkap dengan tangan. Harap pakai pedangku ini setelah Hong Ping menyambuti dan menghampiri ular. Ihseng pun siapkan dua batang ginsol. Pada saat itu hari pun sudah terang tanah. Di luar makam, tampak seorang lelaki berpakaian kaum persilatan, tengah memandang terlongong ke arah makam itu. Ternyata orang itu adalah anak buah iseng. Ia tak dapat berbuat suatu apa. Sampai terang tanah belum juga kedua orang itu muncul lagi. Akhirnya ia memutuskan. Daripada menunggu di situ tiada gunanya lebih baik ia pulang mengundang tokoh-tokoh rimbah hijau yang sakti dari empat provinsi untuk menghancurkan makam ini dan menolong ketuanya. Segera ia mencabut gelok untuk membuat liang pengubur kawannya yang binasa tadi. Selesai mengubur seng kawan, ia hendak berlalu. Tetapi tiba-tiba terdengar suara orang tertawa gelak-gelak. Ia terkejut dan buru-buru bersembunyi di balik pohon besar. Seorang tua bersanggul pedang muncul dengan dua kawan. Tiba di muka makam, orang tua yang menyanggul pedang itu memandang ke sekeliling penjuru. Sambil menunjuk ke arah sebuah patung, ia tertawa, hati-hati saudara Kim, mungkin patung itu diberi alat rahasia walaupun dari jarak jauh tetapi sekali pandang sudah dapat mengetahui patung itu berisi alat rahasia atau tidak, membuat lelaki yang mengiring di belakang, terkejut. Demikian pun orang yang dipanggil sebagai saudara Kim. Kemahsyuran nama saudara NIO sebagai ahli alat-alat rahasia, memang bukan nama kosong seru kawannya yang dipanggil Kim itu. Tiba-tiba orang tua bersanggul pedang itu tertawa gelak-gelak dan berseru nyaring, Ha, siapakah yang bersembunyi itu? Mengapa tak tampil keluar runjuk diri? Apakah itu laku seorang ksatria secepat kilat orang tua itu berputar tubuh dan memandang ke atas pohon besar? Anak buah iseng yang sudah ketahuan jejaknya itu terpaksa turun dari pohon. Dari perguruan manakah saudara ini tegur orang tua itu sambil tertawa? Anak buah iseng itu menerangkan siapa dirinya? Engkau kenal padaku tiba-tiba orang tua itu kerutkan alis. Sejenak merenung, anak buah iseng menyahut, kalau tak salah Lung Hiong, jago tua, ini tentulah ketua marga NIO yakni perancang sakti NIO. Orang tua itu tertawa mengangguk, benar, ah tak kira kalau di Tionggoan, ada orang yang kenal diriku, kemudian ia menanyakan di mana saat itu iseng berada. Ini, aku tak berani mengatakan, kata orang itu tersekat-sekat. Secepat kilat orang si kim sudah berputar, tubuh dan tau-tau berada di belakang anak buah iseng, terus memukul. Huak, anak buah iseng tak sempat menghindar. Ia muntah darah terus rubuh ke tanah. Tangkas sekali saudara kim bergerak, ketua marga NIO yang lengkapnya bernama NIO Bun Giao memuji. Jawab orang tua bertangan kosong, kipas besi pedang perak iseng amat berpengaruh sekali di empat provinsi. Lebih baik anak buahnya ini dilenyapkan benar, kata NIO Bun Giao, tetapi karena anak buahnya di sini, iseng tentu berada di tempat ini juga ya, akanku selidiki di sekeliling tempat ini. Kalau berjumpa dengan iseng atau anak buahnya yang lain, akanku basni sama sekali setelah merenung sejenak, berkatalah NIO Bun Giao, apakah saudara kim benar yakin bahwa tempat yang dimaksudkan oleh kotak pedang pemutus asmara itu benar di kuburan ini orang tua yang tangannya merah tidak segera menyaut. Setelah memandang sekeliling penjuru, baru ia berkata dengan berbisik, 20 tahun lamanya ku habiskan waktu untuk hal itu. Percayalah saudara NIO NIO Bun Giao tersenyum, baiklah, saudara yang menyelidiki arah barat dan utara. Aku yang memeriksa arah timur dan selatan. Satu jam lagi kita bertemu di sini, dalam berkata itu NIO Bun Giao sudah melesat ke timur. Kedua orang itu menyelidiki dengan cermat sekali. Setiap gunduk, gerumbul bahkan rumput yang dianggap dapat digunakan tempat bersembunyi orang, tentu diperiksa. Sejam kemudian mereka kembali ke kuburan besar lagi. NIO Bun Giao membuat liang kubur untuk menanam anak buah iseng yang terbunuh tadi. Setelah itu baru ia menghampiri si tangan merah dan menanyakan hasil penyelidikannya, saudara mendapatkan apa yang aneh di tempat ini orang tua bertangan merah itu menyatakan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tadi telah kubongkar dua buah kuburan. Ternyata di dalamnya tak terdapat tulang-tulang mayat. Jika tak salah, gunduk-gunduk kuburan di sini mungkin merupakan alat-alat rahasia. Ia berhenti sejenak lalu, ah, bangunan besar yang luar biasa ini, bukan sembelarang orang mampu mengerjakan. Empat puluh tahun lamanya ku sempurnakan bangunan NIO Kepoh. Tetapi tetap masih tak berarti jika dibanding dengan bangunan di sini orang tua tangan merah itu mengeluarkan sebuah kotak pedang, katanya, hampir seluruh hidupku kuhabiskan untuk mencari tempat yang tertera pada kotak pedang ini. Jika benar Allah lalu mengawalkan permohonan manusia yang diaturkan sungguh-sungguh, tentulah jerih payahku akan terbalas, NIO Bun Giau hanya memandang kotak itu. Sambil serahkan kotak itu, orang tua tangan merah itu berkata, aku selalu bekerja dengan terang-terangan, tak suka pelin-pelan. Jika saudara NIO dapat memecahkan alat rahasia makam ini, apa saja yang tersimpan dalam makam ini, kita nanti bagi separuh. Ah, bagaimana aku berani mengharap bagian yang sedemikian besar? Bukankah saudara yang telah berjerih payah puluhan tahun NIO Bun Giau tertawa? Ah, janganlah saudara merendah diri. Aku yang menemukan rahasia kotak pedang itu tetapi saudara yang mampu membongkar rahasia makam ini. Sudah selayaknya kita bagi separuh, kata orang tua tangan merah itu seraya angsurkan kotak kepada NIO Bun Giau. Berhadapan dengan kotak pedang yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang persilatan, NIO Bun Giau tenang-tenang saja menyambuti, bagaimana saudara memastikan bahwa tempat penyimpanan harta pusaka itu berada di makam sini sejenak merenung, orang tua tangan merah itu menjawab, mengenai soal itu, bukan aku hendak membanggakan diri. Tetapi memang di seluruh dunia, sukar mencari orang yang mengetahuinya, apakah saudara tak keberatan untuk memberitahukan tentang rahasia itu agar menambahkan pengalaman kutanya NIO Bun Giau. Rupanya orang tua bertangan merah itu tak mau memberitahukan rahasia tersebut. Beberapa saat kemudian ia berkata, rahasia itu menyangkut luas sekali. Sukar diduga oleh orang-orang yang tak tersangkut. Banyak padri-padri sakti dari si Olims yang tersangkut dalam perisliwa itu, tiba-tiba ia berhenti karena merasa telah kelepasan umong. Diam di Amen Yio Bun Giau terkejut. Tetapi ia tetap bersikap tenang dan tertawa hambar, ah walaupun berpuluh tahun berkecimpung dalam dunia persilatan, aku belum pernah mendengar orang membicarakan hal itu. Pengalaman saudara Kim sungguh luas sekali, dengan ucapan itu, secara halusia mendesak supaya si tangan merah itu menceritakan lebih lanjut. Tetapi orang tua bertangan merah itu pun juga berpengalaman. Sambil tersenyum ia berkata, atas kesediaan saudara untuk membantu usahaku memecahkan alat rahasia makam tua ini, aku Kim Lo Ji sungguh merasa berterima kasih sekali. Tetapi, ia hentikan kata-kata dan berdiam diri. N. Yio Bun Giau yang berpengalaman tahu bahwa kalau ia mendesak, Kim Lo Ji itu tentu akan menolak. Maka ia tak mau berkata apa-apa dan hanya menunggu orang membuka mulut lagi. Diam-diam Kim Lo Ji mendamprat dalam hati. Ia menengadahkan kepala, menghela nafas panjang, atas bantuan saudara, memang aku amat berterima kasih sekali. Tetapi tentang rahasia dari kotak pedang pemutus asmara itu, sungguh aku mempunyai kesulitan untuk menuturkannya memang kuduga tentu begitu. Tetapi jika saudara mempunyai kesulitan, aku bersedia mendengarkannya. Mungkin aku dapat membantu, peristiwa itu terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sekalipun menimpa diriku, pun sudah usang. Apalagi aku hanya orang luar. Tetapi soalnya aku sudah berjanji pada orang. Selama masih hidup, aku takkan membocorkan rahasia itu kepada lain orang, kata Kim Lo Ji. Tahu bahwa orang berkeras tak mau mengatakan, N.I.O. Bun Gio pun segera mengalihkan pembicaraan. Ujarnya, menilik bangunan makam yang sedemikian hebatnya, tentu di dalamnya juga dilengkapi dengan alat-alat rahasia yang bermacam-macam. Walaupun orang menyohorkan diri sebagai seorang ahli alat-alat rahasia, tetapi sesungguhnya kepandayan ku tak berapa tinggi. Ku kuatir kemampuan ku tak dapat memecahkan rahasia makam tua ini, ah, janganlah saudara N.I.O. kelewat merendah diri, buru-buru Kim Lo Ji berkata, kalau saudara N.I.O. tak bisa, kiranya di dalam dunia ini tiada lagi seorangpun yang mampu memecahkan rahasia makam tua ini, ia berhenti menghela nafas, lalu melanjutkan berkata lagi, apalagi orang yang mengetahui rahasia makam tua ini tentu sudah meninggal. Dengan demikian makam tua ini akan tertutup rahasianya selama-lamanya, ah, saudara kelewat menyanjung diriku, kata N.I.O. Bun Gio, sekalipun tanpa menghiraukan bahaya aku beruntung dapat memecahkan rahasia makam tua ini, ah, apakah saudara N.I.O. kuatir akan bekerja secara sia-sia seru Kim Lo Ji. Dunia persilatan penuh dengan orang-orang yang licik dan jahat. Maka kemungkinan menyadari keadaan itu, Kotok Lo Jin lalu sengaja membuat makamnya dengan dilengkapi bermacam-macam alat rahasia. Sebenarnya dalam hal harta karun, aku tak menaruh minat. Karena N.I.O. kepoh sudah cukup dengan harta permata. Adalah karena tak enak menolak permintaan saudara Kim, maka aku ikut kemari. Ah, siapa tahu ternyata bangunan makam tua ini begini luar biasa. Terus terang, aku tak mempunyai keyakinan lagi untuk dapat memecahkan rahasia makam tua ini. Kalau di dalam makam itu memang terdapat benda pusaka yang jarang terdapat di dunia, itu masih mending. Tetapi kalau hanya harta benda saja, rasanya tidak sepadan dengan pengorbanan kita mendengar ucapan itu, diam-diam tergetarlah hati Kim Lo Ji. Tetapi dia seorang yang berpengalaman, tahulah ia apa yang terkandung dalam hati N.I.O. Bun Giau. Hektometer, si keparat ini benar-benar licirin sekali, memaki dalam hati. Namun ia pura-pura tak mengerti dan berkata, ku percaya sekalipun tanpa petunjuk dalam kotak pedang itu, saudara N.I.O. tentu mampu memecahkan rahasia makam tua ini. Apalagi kita sudah memiliki denah pada kotak pedang itu. Dengan mudah saudara N.I.O. tentu dapat. Tentang apa yang aksen terdapat dalam makam ini, selain harta karun yang tak ternilai jumlahnya, Sebagai contoh akanku sebutkan dua macam benda pusaka yang kiranya saudara N.I.O. tentu mengagumi Silahkan saudara mengatakan tahukah saudara dua macam benda pusaka yang disebut tenggoret kemala dan kupu emas Seketika itu N.I.O. Bun Giau rasakan dadanya seperti dihantam palu sehingga tubuhnya mengjigil. Serunya tegang, apa? Tenggoret kemala dan kupu emas juga berada dalam makam ini Betapapun kuat iman orang S.I.O. itu dalam mengendalikan perasaannya Tetapi ketika mendengar nama kedua macam benda itu Ia kehilangan ketenangannya lagi Kim Lo Ji tertawa Benar, tenggoret kemala dan kupu emas Semua berada dalam makam ini N.I.O. Bun Giau memperoleh ketenangannya lagi Ujarnya menegas Benarkah itu seumur hidup belum pernah aku berdusta? Harap saudara N.I.O. jangan bimbang Cukup kedua benda itu saja Sudah berharga untuk kita tempuh bahaya Kata N.I.O. Bun Giau lalu duduk bersila di tanah Kotak pedang pemutus asmara diletakkan di lututnya Sambil memeriksa, tangannya membuat guratan di tanah Beberapa saat kemudian Ia tenggelam dalam mempelajari denah pada kotak pedang itu Hingga lupa pada Kim Lo Ji Diam-diam Kim Lo Ji memperhatikan gurat-gurat di tanah itu Tetapi yang dilihatnya hanya 2-3 angka saja Entah apa sebabnya Diam-diam ia membenarkan apa yang disohorkan orang terhadap diri N.I.O. Bun Giau itu Orang persilatan memberinya gelar perancang sakti Sepeminum teh lamanya, N.I.O. Bun Giau berhenti menggurat tanah ia memandang ke langit Dahinya mengeriput seperti menghadapi soal yang sulit Karena sudah sekian lama akhirnya Kim Lo Ji tak sabar lagi Segera ia menanyakan tentang hasilnya N.I.O. Bun Giau berpaling ke belakang menyahut dingin Ilmu bangunan apa saja Tentu takkan terlepas dari perhitunganku Tak mudah untuk mengelabdobi mataku Tetapi kalau kotak pedang ini bukan disengaja oleh kotak lojen untuk menyesatkan orang Tentulah saudara Kim belum berhasil memperoleh denah peta yang asli dari makam ini Pedang asmara tajamnya bukan kepalang Di dunia hanya terdapat sebatang Dengan metu kepala sendiri ku saksikan pedang itu dilolos dari kotak ini Bagaimanakah kotak itu dikata palsu sahut Kim Lo Ji Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau tertawa meloroh Sambil berbangkit ia berkata Sekalipun tanpa peta rahasia makam tua ini juga tak mungkin dapat memingungkan aku Ia terus melangkah menghampiri persada makam Begitu tiba di dekat persada Ia berpaling ke arah Kim Lo Ji Serunya, harap saudara jangan khawatir Jika makam ini benar seperti yang engkau katakan tadi Ialah penuh dengan alat-alat rahasia Maka alat yang pertama ialah patung penyangga makam itu Ia terus sulurkan tangan memegang batu hitam di atas persada Tetapi cepat-cepat ia menarik tangannya kembali karena menyentuh air dingin Ketika memeriksa benda itu, ia berseru kaget Ah sebuah batu dingin dari ribuan tahun usianya Kim Lo Ji cepat menghampiri dan memegang batu hitam itu Diam-diam ia memuji metu N.I.O. Bun Giau yang dapat mengenali batu itu sebagai batu kemala dingin yang berumur ribuan tahun Tetapi karena sudah mendengar keterangan N.I.O. Bun Giau Ia tak mau lekas-lekas menarik tangannya bahkan malah memutarnya Terdengar bunyi berdetak-detak dan mulailah batu itu berputar Lekas menyikir teriak N.I.O. Bun Giau mendahului loncat ke samping Tetapi agaknya Kim Lo Ji tak begitu percaya Pengah dia masih tertegun Tiba-tiba serangkum angin meniup dan patung penyangga makam itu bergerak Kim Lo Ji loncat ke tempat N.I.O. Bun Giau Di tengah udara ia rentangkan kedua tangannya dan meluncur ke tanah Pada saat ia menginjak tanah, N.I.O. Bun Giau malah menyerbu ke persada makam Duk, patung penyangga makam itu menghantamkan papan batu yang dipegangnya ke atas makam Batu dan rumput berhamburan Diam-diam Kim Lo Ji terkejut Tempat yang dihantam patung penyangga itu adalah tempat yang ditempatinya tadi N.I.O. Bun Giau mencekal papan batu hitam dan digoyang-goyangkan Terdengar bunyi menerak-derak dan persada makam itu tiba-tiba merekah Terbuka sebuah pintu Kuatir kalau ditinggal masuk, Kim Lo Ji buru-buru loncat ke pintu batu itu N.I.O. Bun Giau tahu maksud orang Ia menyisih ke samping dan mempersilahkan Kim Lo Ji masuk lebih dulu Kim Lo Ji tertegun Ah, masakan aku berani melancangi saudara N.I.O. Ia tak berani masuk lebih dulu karena kuatir akan celaka oleh alat-alat rahasia dalam makam itu N.I.O. Bun Giau segera melangkah masuk dan Kim Lo Ji mengikutinya lekat-lekat Rupanya N.I.O. Bun Giau tahu isi hati orang Namun ia pura-pura tertawa Sambil berjalan perlahan-lahan, tak henti-hentinya ia berpaling ke kanan-kiri untuk mengingat-ingat keadaan tempat itu Kira-kira 2-3 meter jauhnya, tiba-tiba terdengar bunyi berderak-derak Pintu batu tadi menutup lagi Terowongan gelap gulita Kim Lo Ji tertegun dan bertanya dengan perlahan Saudara N.I.O., apakah peta di atas kotak pedang itu juga terdapat petunjuk tentang pintu batu ini Diam-diam ia curiga, jangan-jangan N.I.O. Bun Giau hendak men gila Orang si N.I.O. itu menyahut dingin Saudara begitu banyak curiga kepadaku, benar-benar membuat hatiku tawar saja Kalau begitu silahkan saudara sendiri saja yang masuk ke dalam makam ini Ternyata pada saat keadaan gelap karena pintu batu tertutup itu N.I.O. Bun Giau sudah melesat ke muka beberapa meter jauhnya Diam-diam Kim Lo Ji terkejut, pikirnya, hektometer, orang ini memang mencurigakan sekali Aku harus mengawasinya, ia pun segera melesat ke samping orang si N.I.O. itu seraya berseru Jangan salah paham, saudara Jika aku mencurigai, masakan aku meminta bantuan saudara Tiba-tiba keadaan berkilat terang, ternyata N.I.O. Bun Giau telah menyulut sebatang korek Harap saudara Kim berkata dengan sungguh hati Saat ini kita berada dalam keadaan yang berbahaya Jika tak mau saling membantu, dikhawatirkan, jangankan memang tak punya pikiran begitu Andai kata mengandung kecurigaan begitu pun sama halnya dengan mencari mati sendiri Dalam dunia persilatan siapakah yang mampu menandingi keahlian saudara N.I.O. dalam ilmu alat-alat jebakan? Sekali saudara mau jail gerakan sebuah halat, tentulah aku akan mampus di sini Habis berkata, diam-diam Kim Lo Ji kerahkan tenaganya bersiap-siap Asal tampak wajah orang si N.I.O. itu mengunjukkan pancaran hatinya yang jahat Ia segera hendak mendahului turun tangan membunuhnya N.I.O. Bun Giau tertawa gelak-gelak Ah, janganlah saudara Kim memandang diriku semacam orang begitu N.I.O. Kepoh termasuk salah satu dari tiga marga besar Aku tak berani membanggakan diriku sebagai seorang ksataya Tetapi selama ini aku benci terhadap perbuatan yang mencelakai orang secara pengecut Jika memang aku tak puas terhadap saudara Tentu segera kuajak saudara bertanding secara terang-terangan Ah, aku hanya bergurau saja Harap saudara N.I.O. jangan marah, kata Kim Lo Ji Dalam pada bercakap-cakap itu, mereka sudah berjalan beberapa tombak jauhnya Tiba-tiba mereka mendengar gemercit air mengalir N.I.O. Bun Giau segera memadamkan koreknya dan tertawa Harap saudara Kim pejamkan matu beristirahat Sebentar lagi kita akan memasuki tempat yang berbahaya Kim Lo Ji menurut Setelah melakukan penyaluran napas beberapa saat Ia membuka matu lagi Saat itu ia dapat melihat keadaan lebih jelas Bagaimana ilmu berenang saudara Tegur N.I.O. Bun Giau Dalam hal ini, terus terang saja, aku seorang binatang darat Kebalikannya, ku percaya saudara N.I.O. tentu mehir dalam ilmu berenang Kata Kim Lo Ji Kemudian ia menatap perubahan air muka N.I.O. Bun Giau Orang Si N.I.O. itu hanya tertawa hambar Karena terdengar bunyi gemercit air Di dalam makam ini tentu terdapat alat-alat rahasia untuk menguasai air Jika tak hati-hati dan sampai menyentuh alat itu, tentu kita akan terendam air Karena saudara Kim tak pandai berenang, silahkan mengikuti di belakangku saja Sesungguhnya aku belum yakin sekali akan dapat memecahkan alat-alat rahasia di sini Maka terpaksa, sambil berjalan akan ku katakan setiap perubahan yang kita hadapi Memang sekalipun pada kota pedang pemutus asmara itu telah tertera gambar-gambar mengenai perlengkapan alat-alat rahasia dalam makam itu Tetapi karena kedua belas ahli bangunan yang menggarap makam itu, masing-masing mempunyai rancangan sendiri-sendiri Maka N.I.O. Bun Giau agak bingung dan mengatakan bahwa kota pedang itu dipalsukan Mereka berjalan lagi beberapa tombak Di sebelah muka terdapat saluran air selebar 1 meter Airnya deras sekali dan jelas berasal dari aliran luar makam Hai, orang telah mendahului kita masuk ke sini Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau berseru kaget Apa? Apakah dalam dunia persilatan dewasa ini masih terdapat tokoh lain yang paham tentang alat rahasia Kim Lo Ji pun terkejut? Jangan khawatir, mungkin orang itu sudah mati kelelap, kata N.I.O. Bun Giau Atas pertanyaan Kim Lo Ji, N.I.O. Bun Giau menerangkan sambil menunjuk dinding batu Lihatlah dinding itu nanti saudara tentu percaya omonganku Tetapi walaupun sudah memandang dengan seksama, Kim Lo Ji menyatakan tak melihat apa-apa N.I.O. Bun Giau tersenyum Ah, aku lupa kalau saudara tak pandai berenang Ia menunjuk batu di atas kepalanya Lihatlah batu di atas ini banyak debu kotorannya Tetapi kedua belah dinding ini bersih sekali Jelas tentu terendam air banjir Kim Lo Ji memuji ketelitian orang S.I.I.O. itu Dinding yang terendam air itu masih belum kering seluruhnya Pertanda bahwa air itu belum lama menyurutnya Dari pengalaman selama berpuluh tahun mempelajari ilmu bangunan Kuduga tentu ada orang yang lebih dulu telah masuk ke makam ini Dan secara tak sengaja orang itu telah menyentuh alat-alat penggerak air sehingga membanjiri terowongan Menilik sempitnya terowongan ini, betapapun pandai ia berenang Orang itu tentu tetap mati terbenam air Kalau begitu orang yang masuk ke sini itu, tentu sudah mati Kim Lo Ji menegas Kecuali dia beruntung mendapat alat penggerak air itu Tetapi rupanya Kim Lo Ji masih gelisah Ia masih menanyakan apakah orang itu sudah positif mati atau belum Ah, itu soal kecil Anggap saja tipis kemungkinannya mereka dapat hidup Sahut N.I.O. Bun Giau Mereka melanjutkan perjalanan lagi Sambil berjalan tak henti-hentinya perhatian N.I.O. Bun Giau meneliti keadaan di sekelilingnya Setelah membelok dua buah tikungan, tiba-tiba di sebelah muka tampak terang benderang Lorong yang sempit dan gelap tadi, saat itu berubah merupakan dua buah ruangan batu besar kecil yang terang seperti kaca Penerangan itu berasal dari empat butir mutiara yang dipasang di empat sudut Ruangan itulah yang didatangi Hon Ping Penuh dengan ratna mutu manikam yang tak ternilai harganya Juga tulisan yang memberi peringatan agar orang jangan temaha harta dan hanya diperbolehkan mengambil sebuah saja Tetap masih terdapat di situ Menilik isi ruangan ini, kabar yang didesas-desuskan orang itu memang benar, kata Kim Lo Ji Tetapi N.I.O. Bun Giau tawar-tawar saja terhadap harta karun itu Tetapi dalam batin, diam-diam ia kagum sekali Permata mustika yang terdapat di situ, jauh lebih hebat dari simpanannya di rumah Saudara N.I.O. Tiba-tiba Kim Lo Ji berkata, rumitnya larangan dari kotak Lo Ji yang tidak boleh memasuki ruangan ini Menandakan bahwa di situ tentu terdapat perkakas rahasianya N.I.O. Bun Giau mengatakan bahwa ia memang sedang memikirkan hal itu Ia memeriksa keempat dinding tetapi tiada menemukan suatu apa Kim Lo Ji menganjurkan supaya N.I.O. Bun Giau memeriksa kotak pedang lagi Sementara ia sendiri lalu kerahkan tenaga untuk mendorong pintu kamar Tetapi sedikit pun tak bergeming malah ia sendiri tersurut mundur N.I.O. Bun Giau mengambil kotak pedang dan meneliti kamarnya Kemudian ia menghampiri pintu batu itu dan mengukurnya Beberapa saat kemudian, ia menyimpan kotak lagi lalu menekan sebuah huruf hek, tamu, dari papan peringatan tadi sekuat-kuatnya Seketika terdengar bunyi berderak-derak dan terbukalah pintu itu lebar-lebar Kim Lo Ji cepat loncat ke ambang pintu dan berpaling Marilah saudara N.I.O. N.I.O. Bun Giau tertawa Ah, saudara begitu curiga kepadaku, sungguh tak enak hatiku Jangan salah paham, aku sungguh-sungguh tak mencurigai saudara Tetapi hanya khawatir pinyu ini akan menutup lagi maka terpaksa mendahului loncat ke sini, kata Kim Lo Ji N.I.O. Bun Giau pun segera melangkah masuk Begitu berada di dalam, ternyata keadaan jauh berbeda sekali Sebuah bangunan besar terdiri dari enam atau tujuh ruangan Di tengah-tengah ruangan besar terdapat sebuah ting atau bejana kaki tiga setinggi dua meter yang masih mengepulkan asap warna hitam Ternyata dinding ruangan besar itu terbuat dari batu hitam sehingga keadaannya gelap Tiba-tiba pintu itu mengatup lagi Ruangan makin gelap gulita Walaupun kedua tokoh itu berilmu sakti tetapi tak urung mereka berdebar tegang juga Saudara N.I.O., tolong periksa lagi kotak pedang itu Apakah terdapat keterangan tentang kamar gelap ini? Akhirnya Kim Lo Ji tak tahan Terdapat N.I.O. Bun Giau tertawa meloroh dari sudut ruangan Serunya, silahkan kemari, saudara Kim Kemungkinan ruangan ini akan terjadi sesuatu Walaupun dalam hati memaki Namun terpaksa Kim Lo Ji perlahan-lahan menghampiri sudut ruangan Dia memang seorang yang banyak curiga Ia khawatir N.I.O. Bun Giau akan main gila Pun takut kalau alat-alat rahasia ruangan itu akan bergerak Terpaksa ia berjalan setengah merangka Tiba-tiba tampak api berkilat dan ruangan gelap itu mendadak terang Tampak jenggot N.I.O. Bun Giau yang memanjang ke dada itu menyungging senyum kepada Kim Lo Ji Dalam pandangan Kim Lo Ji senyum orang Si N.I.O. itu terasa seram seperti iblis Seketika ia teringat bahwa N.I.O. Bun Giau itu memang seorang tokoh yang ganas seram Diam-diam menggigilah hati Kim Lo Ji N.I.O. Bun Giau duduk bersilah di sudut ruang itu Ia menyulut korek dan menanyakan apakah Kim Lo Ji juga membawa korek Ah, sayang aku tidak membekal Belum habis Kim Lo Ji berkata Tiba-tiba bejana kaki tiga itu berbunyi berderak-derak Saudara Kim, lekas menyingkir kemari buru-buru N.I.O. Bun Giau meneriaki Kim Lo Ji pun cepat loncat ke samping orang Pada saat itu N.I.O. Bun Giau pun lontarkan koreknya ke arah bejana raksasa itu Berbareng itu ia pun serentak berbangkit terus loncat ke arah bejana itu Kim Lo Ji mendengus dan terpaksa mengikuti jejaknya Wut, 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 terdengar angin mendesir tajam Ternyata bejana raksana itu menghamburkan hujan anak panah keempat penjuru Pada saat itu N.I.O. Bun Giau masih mengapung di atas Cepat ia kerutkan sepasang kakinya untuk menahan diri Lalu menggeliat ke atas lagi seraya lepaskan hantaman Hujan anak panah itu berhamburan jatuh ke tanah dan berhenti Selaka adalah Kim Lo Ji Karena terhalang oleh tubuh N.I.O. Bun Giau Ia tak dapat melambung lebih tinggi sehingga bajunya kena terlubang dua batang anak panah Ia marah sekali tetapi karena sedang melambung di udara Ia tak dapat berbuat apa-apa Selekas turun ke lantai Ia siapkan tinju dan menegur keras Mengapa engkau memanggil aku datang Sebaliknya engkau sendiri terus loncat ke udara Menghindari hujan anak panah itu N.I.O. Bun Giau hanya menyahut dingin Jika tak ku panggilmu kemari Kemungkinan engkau sudah mati di bawah hujan anak panah beracun Dan apabila tak ku lemparkan korek itu ke arah bejana Engkau tentu tidak tahu akan hujan panah itu Dianggiam Kim Lo Ji memaki orang itu Kini baru ia tahu bagaimana pribadi N.I.O. Bun Giau sebenarnya Orang mengatakan orang si N.I.O. itu peramah dan baik budi Tetapi ternyata seorang iblis yang ganas Diam-diam ia berjanji Apabila kelak keluar dari makam itu Ia hendak menyiarkan kebusukan N.I.O. Bun Giau ke seluruh dunia persilatan Apapun penilaian saudara Kim Tetapi saat ini Kita berdua harus bahu-membahu kerjasama Kalau tidak Dikhuatirkan kita takkan dapat keluar dari makam ini Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau berkata Aku Kim Lo Ji Bukan manusia yang mudah ditekan Hektometer Janganlah saudara N.I.O. kelewat memandang rendah Kepadaku sahut Kim Lo Ji marah Jika saudara tak percaya Mari kita coba Kata N.I.O. Bun Giau berpaling seraya tertawa Mendadak Kim Lo Ji lekatkan kedua tangannya ke punggung N.I.O. Bun Giau Asal aku benar-benar mau melancarkan tenaga dalam Tentulah hagen dalam tubuhmu hancur berantakan Tawar-tawar saja N.I.O. Bun Giau menyahu tertawa Ho, jangan harap tinju saudara mampu meremukan tubuhku Tetapi andai kata orang si N.I.O. ini mati karena pukulanmu Kau pun jangan harap mampu keluar dari makam ini Kim Lo Ji tertegun Ia menarik pulang tangannya Sekalipun sudah lama mendengar nama saudara Tetapi baru ini hari aku benar-benar mengenal saudara Ah, jangan memuji Baru N.I.O. Bun Giau menyahut begitu tiba-tiba Bejana besar itu berderak-derak lagi dan berputar deras Buru-buru Kim Lo Ji menyelingap bersembunyi di belakang N.I.O. Bun Giau Sejenak memandang ke arah bejana itu N.I.O. Bun Giau segera suruh Kim Lo Ji mundur ke sudut ruang lagi Habis berkata, jago si N.I.O. itu loncat ke atas bejana Gerakan N.I.O. Bun Giau cepat sekali dan tepat pada saat Kim Lo Ji terkejut mendengar perintah mundur tadi Ia tak sempat lagi menghantam punggung orang Dalam tertegun, diam-diam ia menyadari bahwa pukulannya tak mengenai tepat pada jalan darah si N.I.O. itu Tak mungkin dapat merubuhkannya Sebagai seorang pengalaman, ia tahu gelagat dan menyurut untuk mundur ke sudut ruang Seraya berkata, harap saudara N.I.O. berhati-hati Jangan khawatir saudara sahut N.I.O. Bun Giau sambil tertawa Ia segera menekan bagian bawah dari bejana itu Terdengar bunyi berderak-derak nyaring dan bejana yang berputar-putar itu pun berhenti Bagian 19 Kisah Putus Kasih Kim Lo Ji memandang lekat-lekat kepada gerak-gerik N.I.O. Bun Giau Selekas bejana berhenti berputar, cepat ia loncat menghampiri Tetapi N.I.O. Bun Giau mencegah, harap saudara Kim tetap berada di sudut situ dulu Dikuatirkan bejana ini masih akan menaburkan Belum habis berkata bejana besar itu tiba-tiba menyemburkan air yang amis sekali baunya Kim Lo Ji rebahkan punggungnya ke lantai lalu berguling-guling kembali ke sudut ruangan lagi Air itu beracun dan menghamburkan hawa racun yang keras sekali Dalam sekejap saja, seluruh ruang telah berselubung bau amis Untunglah air itu segera berhenti menyembur Tetapi bau busuk-busuk amis itu masih bertebaran Sekalipun memiliki kepandayan sakti tetapi kedua tokoh itu tak dapat bertahan diri juga Mereka rasakan kepala pening, isi perutnya mulai meliuk-liuk hendak muntah keluar N.I.O. Bun Giau segera mengeluarkan dua butir pil Yang sebutir dikumurnya dalam mulut dan yang sebutir diserahkan kepada Kim Lo Ji seraya menyuruhnya mengumur Kim Lo Ji tak segera menelan pil itu melainkan memandang N.I.O. Bun Giau lekat-lekat N.I.O. Bun Giau tertawa, jangan khawatir, harap segera mengumurnya untuk menahan serangan bau Jika pil itu mematikan orang, tentu aku yang akan mati lebih dulu Baiklah, sahut Kim Lo Ji terus mengumurnya Seketika ia rasakan perut dan dadanya nyaman Rasa muak hendak muntah pun lenyap Harap saudara Kim kemari membantuku menghentikan bejana ini seru N.I.O. Bun Giau Kim Lo Ji perlahan-lahan menghampiri Tetapi masih kurang tujuh sampai delapan langkah Tiba-tiba ia berhenti N.I.O. Bun Giau loncat turun dari atas bejana Serunya, jika perhitunganku tak salah Tak sampai seperempat jam lagi Bejana ini tentu akan menyikir sendiri Kim Lo Ji mengiakan saja Ia menyadari bahwa jiwanya saat itu berada di tangan N.I.O. Bun Giau Setiap saat jika mau, orang si N.I.O. itu dapat mencelakainya N.I.O. Bun Giau pun tahu isi hati orang Diam-diam ia geli karena telah menaklukan kecongkakan Kim Lo Ji Kembali ia mengingatkan orang itu bahwa menghadapi tempat yang begitu berbahaya Harus kerjasama bantu-membantu Sudah tentu aku hanya menggantung tenaga saudara N.I.O. Kata Kim Lo Ji Diam-diam menyeo Bun Giau menimang dalam hati Orang menyohorkan bahwa Kim Lo Ji itu luas sekali pergaulannya Dengan pihak It Kiong, Jikoh dan Sem To Apoh Dia mempunyai hubungan baik Kiranya kabar itu memang benar Dia seorang manusia yang licin dapat merubah sikap menurut gelagat keadaan Hektometer Jika orang macam begitu tak kulenyapkan dalam makam ini Kelak tentu merupakan bahaya besar saudara benar Katanya sambil tertawa Memang kepandayan di dunia ini tiada batasnya Dalam hal kepandayan ilmu silat Aku kalah dengan saudara Tetapi dalam ilmu alat-alat rahasia Aku paling banyak mempelajarinya Dalam menghadapi keadaan yang penuh bahaya seperti makam ini Kita harus mengembangkan kepandayan kita masing-masing dan saling bantu-membantu Hanya dengan care itulah kita akan dapat keluar dari tempat ini Kim Lo Ji mengiakan Tiba-tiba bejana besar itu bergerak melambung ke atas Sampai 2-3 meter tingginya baru berhenti Ternyata di bawah bejana itu merupakan sebuah lubang yang dalam Ketika Kim Lo Ji hendak menjenguk keadaan lubang itu Tiba-tiba korek yang melekat pada bejana itu padam N.I.O. Bun Giau menghela nafas Ah, ahli yang menciptakan bagunan makam itu Memang lebih dari aku Kalau menurut perhitungan Seharusnya bejana bergerak ke samping Tidak ke atas N.I.O. Bun Giau mengambil korek lagi Setelah menyulut Ia ajak Kim Lo Ji maju ke bawah bejana Saat itu Kim Lo Ji seperti kerbau tercocok hidungnya Kemana orang menariknya terpaksa harus ikut Jika berani membangkang Setiap saat dapat dicelakai N.I.O. Bun Giau Dengan sikap patuh sekali Ia segera mengikuti di belakang orang Begitu tiba di bawah bejana Mengamati sebentar Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau loncat masuk ke bawah lubang Selekas jago si N.I.O. itu menginjak tanah Segera Kim Lo Ji berseru dengan lantang dan hormat Saudara N.I.O. Apakah aku boleh ikut turun ke bawah hektometer Sekalipun engkau jual agak menghormat Seperti seorang hamba sahaya Toh tetap harus mati dalam makam ini Kata N.I.O. Bun Giau dalam hati Ah, jangan begitu menghormat padaku Silahkan turun Serunya sambil tertawa Ketika berada di bawah Dari penerangan korek yang di bawah N.I.O. Bun Giau Kim Lo Ji melihat sebuah pintu berwarna hitam Berada beberapa meter di sebelah muka Harap saudara memutar rantai besi pintu itu Sampai 12 kali Pintu itu tentu akan terbuka Kata N.I.O. Bun Giau Sejenak bersangsi Akhirnya Kim Lo Ji melakukan perintah juga Ia putar rantai pintu sampai 12 kali Pada saat ia hendak mundur Tiba-tiba matanya silau oleh selintas sinar gemerlap Buru-buru ia menyurut mundur dengan cepat Tetapi ah, sederet pagar besi meluncur turun dari atas Hendak menutup jalannya Cepat ia song-songkan kedua tangannya untuk menahan Kret, aduh, ia menjerit tertahan Sebatang golok tajam yang tiba-tiba menabas dari atas pintu Telah membabat putus lengannya sampai sebatas bau Tetapi ia seorang jago yang tinggi lewekangnya Sekalipun kehilangan sebelah lengan Namun ia dapat menahan golok itu meluncur turun membabat tubuh Berpaling ke belakang, dilihat tembok pun telah muncul dua batang tongkat besi Satu di atas satu di bawah, tepat menyambut orang yang hendak mundur Dengan demikian Kim Lo Ji telah terkurung rapat, maju mundur tak dapat Rupanya pencipta dari alat rahasia dalam ruang itu telah memperhitungkan bahwa orang yang masuk ke situ tentulah mereka yang memiliki kepandayan tinggi Maka pada tembok pun telah disediakan dua batang tongkat besi untuk menghadang jalan mundur Kim Lo Ji kerahkan tenaga dalam untuk menutup jalan darah tubuhnya Setelah menghentikan darahnya yang keluar Ia menatap Nye Obun Gyo dan berkata dengan tersenyum Ah, tak kira kalau pintu itu telah diperlengkapi dengan alat-alat rahasia yang begitu hebat Untung hanya kehilangan sebelah lengan saja Masih tak apa sebelumnya diam 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 Nye Obun Gyo sudah siapkan pengerahan tenaga dalam Jika Kim Lo Ji mengucapkan kata-kata yang tak enak Segera ia hendak menghabiskan jiwanya Di luar dugaan, Kim Lo Ji ternyata bersenyum-senyum dengan ramahnya Bahkan mengakui bahwa kecelakaan itu adalah kesalahannya sendiri Sedikit pun tak marah kepada Nye Obun Gyo Sudah tentu ketua marga Nye Obun Gyo itu terkesiap Hektometer, raset tua ini benar-benar licin bukan kepalang Jika kali ini tak dilenyapkan di sini Tentu dia akan memusuhi aku terus-menerus Diam Diam Nye Obun Gyo membatin Dan bulatlah keputusannya untuk membunuh orang Shikim itu Walaupun hatinya mengandung dendam kebencian Namun mulut ketua marga Nye Obun Gyo itu tetap mengulung-senyum Dan ia pura-pura menghela nafas menyesal atas terjadinya peristiwa itu Akulah yang salah sehingga mencelakai saudara Kim Ah, hatiku sungguh tak enak Ah, mana dapat menyalahkan saudara Memang aku sendiri yang salah karena kepandaianku begitu rendah Kata Kim Lo Ji seraya loncat keluar dari jeruji besi itu Nye Obun Gyo memberi sebungku sobat Melumurkan pada lengan Kim Lo Ji dan membalutkannya Kim Lo Ji mengaturkan terima kasih Tiba-tiba terdengar bunyi berderak-derak dan golok Serta tongkat besi itu pun menyurut kembali ke tempatnya masing-masing Pada saat Nye Obun Gyo berputar tubuh Saat itu juga Kim Lo Ji sudah mengangkat tangan hendak menghantamnya Tetapi entah bagaimana, pada lain saat, ia batalkan niatnya Sesungguhnya Kim Lo Ji memang seorang yang banyak kecurigaan Ia khawatir kalau Nye Obun Gyo sudah bersiap Apalagi ia pun menyadari bahwa pada saat itu Ia sedang menderita kesakitan hebat akibatnya lengannya kutung Jika hantamannya itu tak berhasil mematikan lawan Tentulah orang si Nyeo itu akan membalasnya Dalam keadaan seperti saat itu Jelas ia tak berdaya menghadapi Nye Obun Gyo Dengan pertimbangan itulah maka ia tak jadi menghantam Di belakang kedua pintu hitam itu Terdapat sebuah ruangan batu warna hitam juga Tetapi bentuknya berbeda Sempit tetapi memanjang mirip dengan peti mati Pada ujung dinding terdapat empat buah peti besi yang besar Sambil menyuluhkan korek ke atas Nye Obun Gyo menghampiri peti itu Lalu menghantam kunci sebuah peti Berat, peti itu pun terbuka Hebat sekali kiranya pukulan saudara dengan menahan sakit Kim Lo Ji memberi pujian Ah, jangan memuji saudara Kim Aku hanya menggunakan pukulan toalat Kim Kong Chiang yang masih rendah mutunya Kata Nye Obun Gyo Diam-diam Kim Lo Ji terkejut Toalat Kim Kong Chiang merupakan salah sebuah pukulan istimewa dari ke-72 ilmu pusaka gereja Siaulim Si Heran ia dibuatnya mengapa Nye Obun Gyo dapat mempelajari ilmu yang sakti itu Rupanya Nye Obun Gyo dapat mengetahui isi hati Kim Lo Ji Ia tertawa menyeringai Ujarnya, apakah saudara Kim heran atas kata-kataku tadi? Toalat Kim Kong Chiang merupakan salah satu dari ke-72 ilmu pusaka Siaulim Si Karena aku bukan murid Siaulim Si tentulah aku tak mampu mempelajari ilmu pukulan itu Bukankah begitu ah, masakan aku berani menyangsikan Kalau saudara Kim tak percaya, cobalah saudara terima sebuah pukulanku Dengan wajah seram ketua marga Nye Obun Gyo itu segera mengangkat tangannya kanan Kim Lo Ji menyurut mundur dua langkah dan tertawa Ke-72 ilmu pusaka Siaulim Si itu memang tersiar luas di dunia persilatan Apalagi ilmu pukulan toalat Kim Kong Chiang itu Sepanjang pengetahuanku, sudah ada lima macam Keterangan Kim Lo Ji itu benar-benar dapat menimbulkan keheranan Nye Obun Gyo Ia turunkan tangannya ke samping, menghampiri sebuah peti besi lagi Bum, peti terbuka dan memancarlah sinar kemilau yang gilang-gemilang Ternyata dalam peti itu tersimpan permatarat namutu manikam yang tak ternilai jumlahnya Ketika berpaling melirik peti itu, agak tergeraklah hati Nye Obun Gyo Pikirnya, jika tak menyaksikan sendiri, orang tentu tak percaya bahwa dalam makam tua sini terdapat sekian banyak harta karun Sekalipun istana raja, belum tentu lebih banyak dari sini Ah, hampir separuh hidupku kuhabiskan untuk mengumpul harta permata, tetapi tetap belum seperatus dari harta dalam peti ini Serem tak ia berpaling kepada Kim Lo Ji, sudah lama ku dengar bahwa saudara berpengalaman luas sekali Maukah saudara memberitahukan tentang tersiarnya ilmu pusaka Sio Lim Si di luaran itu Kim Lo Ji tertawa, mengapa tidak? Sejenak berhenti, ia berkata pula, bukan aku hendak membanggakan diri Tetapi aku tak menghiraukan seluruh ilmu pusaka Sio Lim Si itu tersiar di dunia persilatan Harap saudara suka bicara yang genah Sekalipun pengetahuanku sempit tetapi ku tahu juga tentang pengaruh Sio Lim Si Turut apa yang ku ketahui, dewasa ini belum terdapat tokoh persilatan yang berani cari perkara dengan Sio Lim Si Tetapi karena terpanjang oleh peraturan gereja yang keras maka murid-murid Sio Lim Si jarang muncul di luar Oleh karena itu maka kelompok It Kiong dan Jikoh lah yang lebih termasyur di dunia persilatan Kim Lo Ji tertawa gelak-gelak, saudara N.I.O. benar Jangankan It Kiong dan Jikoh, sedangkan tokoh Sin Chiu It Kun Ihtian Heng yang paling ditakuti oleh seluruh kaum persilatan dari Kang Lam Kang Pak Pun tak berani menyalahi Sio Lim Si Tetapi anehnya, manusia seperti aku ini, berani menantang padri sakti dari Sio Lim Si N.I.O. Bun Giau mendengus, jika saudara tetap menepuk dada Maaf, aku tiada minat mendengarkan lagi jika saudara masih ingat akan kata-kataku ketika berada di luar makam tadi tentang sebuah rahasia yang menyangkut gereja Sio Lim Si Tentulah saudara menganggap aku bukan jual lomong kosong kata Kim Lo Ji Diam di Amen Yeo Bun Giau mengakui tentang kemungkinan hal itu Kim Lo Ji tertawa, ujarnya, memang dalam hal ilmu kesaktian, aku tak menang dengan padri-padri Sio Lim Si Tetapi dengan rahasia itu sebagai pegangan aku mampu membuat Go Antong Tai Su, ketua Sio Lim Si, menurut perintahku Kalau tak percaya, kelak kalau keluar dari sini, akan ku bawa saudara ke Sio Lim Si dan membuktikan benar tidaknya omonganku ini N.I.O. Bun Giau tersenyum, kalau begitu, jika seumur hidup kita dapat keluar dari sini, rahasia itu tak mungkin ku dengar Diam-diam Kim Lo Ji tergetar hatinya Ia merasa kata-kata N.I.O. Bun Giau itu makin jelas mengunjukkan maksud hendak membunuhnya Ah, untuk lolos dari orang Sien Yeo ini, sukar sekali Namun Kim Lo Ji tetap bersikap tenang Ia tertawa hambar, bukan begitu maksudnya Tetapi benar-benar cerita itu panjang sekali, sedang saat ini kita masih terancam bahaya Entah mati entah hidup Andai kata aku melanggar janji orang dan memberitahukan rahasia itu kepada saudara, bagi saudara tiada banyak gunanya tetapi bagiku merupakan suatu kecemaran Bukankah merelakan aku, dalam detik-detik terakhir dari hidupku ini, dapat mati tanpa dicela orang karena tak pegang janji ia berhenti sejenak menghela nafas Katanya pula, jika saudara N.I.O. benar-benar mempunyai kemampuan untuk keluar dari neraka ini, aku pasti takkan ingkar janji untuk memberitahukan rahasia itu kepada saudara Dengan berpegang rahasia itu, saudara pasti dapat memaksa ketua Sio Lim Si untuk menyerahkan kitab pusaka yang berisi pelajaran ke-72 ilmu pusaka mereka Hal itu pasti akan membawa manfaat besar bagi saudara Hektometer, biarpun engkau putar lidah sampai kering ludahmu, jangan harap dapat menghapus keputusanku untuk membunuhmu, kata N.I.O. Bun Gio dalam hati Namun dengan tersenyum ia berkata turut pengetahuanku, selama beratus-ratus tahun ini, tiada seorang padri Sio Lim Si pun yang dapat menguasai ke-72 ilmu pusaka gereja itu Biarpun mendapat kitab pusaka itu, tetapi mengingat umurku sudah lebih dari 50 tahun, sukar bagiku untuk mempelajari ilmu itu, Kim Lo Ji makin berdebar hatinya Diam-diam ia sudah merasa bahwa orang Sio N.I.O. itu pasti akan membunuhnya Ah, daripada mati konyol, lebih baik ia adu kekuatan saja Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam bersiap-siap Kedua orang itu sama-sama seorang tokoh yang licin Walaupun dalam hati akan saling membunuh, tetapi lahirnya mereka tetap ramah Sejenak bertukar pandang, N.I.O. Bun Giau segera mengbampiri peti kedua dan menghantam tutupnya Diam-diam Kim Lo Ji memperhatikan gerak pukulan orang Sio N.I.O. itu Ternyata memang tidak mirip dengan pukulan Tiat Set Chiang, pukulan pasir besi Diam-diam ia terkejut, pikirnya, ah, kalau dia benar-benar memiliki pukulan toalat Kim Kong Chiang Sukarlah dilawan, sambil berpaling ke arah Kim Lo Ji, N.I.O. Bun Giau tertawa Kalau peti ini juga berisi harta pusaka, kita bagi rata satu orang satu peti Aku sudah sebatang kera dan hidup merana dalam pengembaraan Bagaiku permata itu tidak berguna, dengan relah hatiku serahkan semua itu kepada saudara saja Tukas Kim Lo Ji Ah saudara Kim hanya menginginkan tenggoret Kemala dan kupu-kupu Kemala itu saja, ah, tidak Cukup salah satu sajalah, Kim Lo Ji tertawa N.I.O. Bun Giau tersenyum Diam-diam ia mendengus dalam hati, hektometer Kemungkinan satu pun jangan harap engkau akan memperolehnya Ketua marga N.I.O. itu segera membuka peti Ah, ternyata peti itu juga penuh dengan ratna mutumanikam yang tak ternilai harganya Di tengah-tengah dipalang oleh dua batang giyokci atau garisan kumala sebesar lengan bayi Yang satu diukir lukisan naga dan yang satu ukiran burung cendrawasi N.I.O. Bun Giau mengambil giyokci yang berukir naga Ketika mengangkat hendak memeriksanya, tiba-tiba diletakkan lagi lalu cepat-cepat menyurut mundur Kim Lo Ji selalu mengikuti gerak-gerik orang dengan penuh perhatian Ia terkejut ketika N.I.O. Bun Giau menyurut mundur Dengan kerahkan tenaga dalam, ia miringkan tubuh dan gunakan bahunya sebelah kiri untuk membentur punggung N.I.O. Bun Giau Karena tak menduga, benturan itu membuat N.I.O. Bun Giau terjorok ke muka Untuk menjaga keseimbangan tubuh, ia ulurkan tangannya menjamah peti besi itu Wut, 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 tiba-tiba dari dalam peti itu berhamburan serangkum jarum beracun N.I.O. Bun Giau mendengus dingin seraya loncat ke samping Namun tak urung, lengannya yang kiri termakan dua batang jarum beracun itu Seketika ia rasakan lengannya kesemutan Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam untuk menutup jalan darahnya Kemudian berpaling ke arah Kim Lo Ji dan tersenyum Apakah saudara Kim menghendaki supaya aku mati tertabur jarum lalu Saudara dapat memiliki semua harta pusaka ini Melihat sikap N.I.O. Bun Giau agak berubah dari biasanya Diam-diam Kim Lo Ji menduga bahwa jarum beracun itu tentu luar biasa ganasnya Tidak mudah untuk mengobati luka itu Serem tak timbulah nyali Kim Lo Ji Ia tertawa gelak-gelak, serunya, ah tidak, tidak Aku tak sengaja membentur saudara Sungguh mati, memang tak sengaja Perlahan-lahan N.I.O. Bun Giau mengangkat lengannya kanan Menggulung lengan bajunya dan berkata Ah, kali ini tepat sekali saudara Kero membentur Sehingga lenganku termakan dua batang jarum beracun Ketika mengawasi, Kim Lo Ji melihat pada jalan darah Di siku orang S.I.I.O. itu tertancap dua batang jarum perak yang sehalus rambut besarnya Entah berapa panjangnya jarum itu tetapi bagian tangkai yang masih menonjol di luar itu Kira-kira masih beberapa centi Ah, dengan demikian, kita benar-benar akan sehidup semati Aku kehilangan sebuah lengan kiri dan saudara termakan jarum Tetapi itu pun masih kurang adil Karena lengan saudara itu hanya luka kecil saja Seru Kim Lo Ji, N.I.O. Bun Giau tertawa Biarlah ku beritahu kepadamu Jarum itu berlumur racun yang nganas sekali Untung yang kena itu aku Jika terjadi pada diri saudara Tentu saudara tak dapat hidup lebih lama dari 12 jam Kim Lo Ji tertegun serunya Kalau begitu, saudara tak juri terhadap jarum beracun N.I.O. Bun Giau mengeluarkan dua butir pil terus ditelannya Kim Lo Ji hendak mencegahnya tetapi sudah tak keburu lagi Ha, ha, N.I.O. Bun Giau tertawa gelak-gelak Saudara telah menyanyiakan kesempatan bagus untuk membunuh diriku Ia berhenti mengurut-urut jenggotnya lalu tertawa pula Pada saat terkena jarum tadi Aku harus menyalurkan tenaga dalammu untuk menutup jalan darah Supaya racun itu jangan sampai merembes ke dalam tubuh Apabila pada saat itu saudara terus menyerang Sehingga aku tak sempat menutup jalan darah Sekalipun aku tak melayani serangan itu Tetapi apabila waktunya terlalu lama Racun itu tentu menjalar ke tubuhku dan pasti jiwaku melayang Belum tentu, sambut Kim Lo Ji, sekalipun saudara mempunyai pil mukjizat yang dapat menghidupkan orang yang mati Tetapi sebelum daya pil itu bekerja Tentu sukar juga saudara untuk mencegah racun itu merembes ke tubuh N.I.O. Bun Giau tersenyum Dalam dunia persilatan siapakah yang tak tahu tentang kemahiranku dalam ilmu bangunan dan ilmu obat-obatan Selekas pil itu kutelan, selekas itu juga racun tentu terhenti Diam-diam Kim Lo Ji membatin bahwa kemungkinan yang dikatakan orang si N.I.O. itu memang benar Ia merasa luka pada lengannya masih belum sembuh sama sekali Jika harus bertempur, dikhawatirkan luka itu akan mengucurkan darah lagi Memang sebelum N.I.O. Bun Giau menelan pil, kemungkinan ada harapan Sekalipun luka lengannya akan kambuh dan ia rubuh karena kehabisan darah Tetapi pada saat itu N.I.O. Bun Giau pun tentu akan mati juga Ia puas kalau bisa mati berbareng Akhirnya ia memutuskan untuk menunda rencananya pada lain kesempatan lagi Ah, kalau saudara N.I.O. begitu mencurigai, aku sungguh tak enak hati Masakan aku mengandung hati busuk seperti itu? Bukankah jelas kalau aku tak nanti mampu keluar dari makam ini tanpa petunjuk Saudara N.I.O. Bun Giau tersenyum memandang orang Tetapi bagi Kim Lo Ji, senyum orang si N.I.O. itu penuh memancarkan kebengisan yang menyeramkan Keduanya saling berpandangan sampai beberapa saat Tiba-tiba N.I.O. Bun Giau mencabut jorlum beracun dari lengannya dan berkata Saudara Kim telah dua kali kehilangan kesempatan untuk membunuh aku Tiba-tiba ia tertawa nyaring Ketahuilah bahwa obat yang bagaimana mukjizatnya Tak mungkin sekali telan terus dapat mencegah racun Tadi meskipun saudara telah menduga tepat Tetapi saudara tak mempunyai kepercayaan pada diri sendiri sehingga tak berani bertindak Inilah yang kumaksud bahwa saudara telah kehilangan kesempatan yang kedua kali Kugunakan saat-saat saudara termenung diam dan mengajak saudara bicara tadi Untuk mengerahkan tenaga dalam mencegah racun itu Aku telah berhasil mengumpulkan racun itu ke ujung jari kelingkingku Asalku belah ujung kelingkingku, racun tentu akan mengalir keluar Terserah saudara N.I.O. hendak menduga apa saja Aku takkan membantah, sahut Kim Loji N.I.O. Bun Giau tertawa dingin Kalau aku bermaksud hendak membunuhmu dan mengangkangi harta karun dalam makam ini Bagaimanakah tindakan saudara Bahwa orang si N.I.O. itu secara belak-belakan mengutarakan isi hatinya Benar-benar mengejutkan Kim Loji Tetapi sebagai seorang persilatan yang kenyang pengalaman Cepat Kim Loji dapat menekan ketenangannya Sukar bagiku untuk mengatakan apa-apa Bagaimana tindakan saudara N.I.O. terhadap diriku Ku serahkan saja, sahut Kim Loji dengan tertawa hambar Kali ini N.I.O. Bun Giau tertegun mendengar penyahutan yang tak disangka-sangkanya itu Ujarnya, tetapi jangan khawatir, aku pun tak mengandung hati sekejam itu Namun saudara sendirilah yang sesungguhnya mengandung maksud melakukan pembunuhan terhadap diriku itu Sejak memasuki makam ini, saudara sudah bersiap-siap untuk turun tangan Oleh karena itu, terpaksa aku pun mengambil langkah Daripada dibunuh, lebih baik ku turun tangan Dan lebih dulu Kim Loji tertawa, baru saja aku kehilangan sebelah lengan Sudah tentu tiada berdaya melawan saudara Bagi alamat saudara N.I.O. yang sudah termasyur di dunia persilatan Apakah takkan ditertawakan orang apabila membunuh orang yang sudah tak berdaya N.I.O. Bun Giau tertawa-tawar Di dalam makam ini hanya terdapat kita berdua Asal setelah membunuh, aku tak memberitahukan kepada orang Siapakah yang akan tahu melihat orang si N.I.O. itu bersikap benar-benar hendak membunuhnya Terkejutlah Kim Loji, ia khawatir ketua marga N.I.O. itu segera akan melaksanakan ucapannya Tiba-tiba ia teringat sesuatu Ah, mungkin tidak begitu Ia tertawa dingin Bukankah saudara masih ingat pada waktu kita hendak masuk ke dalam makam ini Saudara mengatakan bahwa sudah ada lain orang yang telah mendahului masuk kes ini Menilik alat-alat rahasia di makam ini begini hebatnya Jika tak pandai tentang ilmu alat-alat rahasia Tentulah orang itu sukar keluar dari sini N.I.O. Bun Giau termenung sejenak Lalu tiba-tiba tertawa Dalam dunia persilatan Kiranya tiada seorang pun yang mampu mengungguli diriku dalam ilmu bangunan dan alat-alat rahasia Apabila orang itu dapat masuk ke dalam makam ini Tak boleh tidak dia pasti mati Tenggelam air kim loji memeras otak untuk mencari jalan hidup Mendengar keterangan N.I.O. Bun Giau Ia segera membantah Orang yang pandai berenang, asal masih bisa bernafas, tentu tahan 2-3 hari terbenam dalam air Dengan kesimpulan itu, kemungkinan besar orang itu tentu masih hidup N.I.O. Bun Giau tak membantah Melainkan memandang kim loji dengan berkilat-kilat dan tersenyum Kim loji merasa kikuk sendiri lalu Melanjutkan kata-katanya, jika benar dalam makam ini masih terdapat lain orang Begitu berjumpa pasti akan terjadi pertempuran Jika saat ini kita saling bunuh-membunuh sendiri Mereka lah yang akan mendapat keuntungan N.I.O. Bun Giau Hanya tersenyum simpul Ujarnya, silahkan saudara mengemukakan dalih panjang lebar Tetapi rasanya sukar terhindar dari maut Dengan perlahan-lahan ia maju menghampiri Kim loji mendengus dingin Jika saudara benar hendak mendesak Terpaksa aku pun hendak mempertahankan jiwa dengan mati-matian Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam bersiap-siap N.I.O. Bun Giau tertawa Jika saudara mampu menerima sepuluh jurus seranganku Akanku bebaskan saudara dari kematian Ia menutup kata-katanya dengan sebuah hantaman Di tempat yang sedemikian sempit bertempur Sukar untuk menghindar dan tak leluasa untuk mengeluarkan kepandayan Apalagi pukulan N.I.O. Bun Giau itu dasyatnya bukan kepalang Apa boleh buat, Kim loji terpaksa menangkis dengan sebuah biat gongci yang atau pukulan membelah angkasa Ketika kedua pukulan itu saling beradu, segera dapat diketahui siapa yang lebih unggul N.I.O. Bun Giau tetap berdiri di tempatnya Sedang Kim loji terhuyung mundur sampai 4-5 langkah baru dapat berdiri tegak lagi Luka pada lengannya yang kutung itu pun mengucurkan darah lagi dengan berasnya N.I.O. Bun Giau tersenyum Ini baru pukulan pertama Jurus kedua, silahkan saudara menikmati pukulan kutu alat Kim Kong Chiang Harap membuktikan sendiri sesuai tidak dengan namanya sekalipun tahu bahwa dengan menderita luka parah itu Tak nanti mampu menghadapi N.I.O. Bun Giau Tetapi sedikitpun Kim loji tak menyangka bahwa tenaga dalam orang si N.I.O. itu ternyata lebih unggul setingkat dari dirinya Sekalipun ia tak menderita luka kehilangan lengan, pun juga tak dapat menandingi lawan Tetapi walaupun sudah mengangkat tinjunya, N.I.O. Bun Giau tak segera menghantam Dipandangnya wajah orang Ingin ia melihat bagaimana kerut wajah Kim loji kalau sedang menderita kesakitan itu Dengan tersenyum-senyum, ketua marga N.I.O. itu mengisar maju Sadar bahwa tak mungkin menang, daripada menderita pukulan orang, lebih baik Kim loji menyerah saja Sambil busungkan dada, ia pejamkan mata menunggu kematian Dengan dua buah jari, N.I.O. Bun Giau menggurat perlahan dada Kim loji Serunya tertawa, ah, mengapa saudara Kim tak mau melihat? Apakah diriku tak berharga saudara pandang kalau mau bunuh, bunuhlah segera Jika terus-menerus bicara menghina aku, jangan menyesal kalau kemaki-maki sahut Kim loji Ah, sayang aku tak dapat menyetujui keinginan saudara untuk mati dengan cepat Biarlah saudara memaki-maki diriku habis-habisan Tetapi ingin ku minta saudara menikmati bermacam-macam merasa Ia berhenti sejenak lalu tertawa lepas Katanya pula sekarang hendak ku hancurkan kedua tulang sambungan bahu saudara lebih dulu Agar kedua lengan saudara itu tak dapat digunakan lagi Kemudian baru ku remukan tulang kedua kakimu Agar saudara tak perlu jalan lagi Serem tak gemetarlah Kim loji mendengar siksaan itu Tetapi N.I.O. Bun Giau malah tertawa makin keras Serunya pula, setelah itu akan ku jalankan hunkin jokut Memisah urat melepas tulang Akanku lepaskan 365 tulang belulang dalam tubuh saudara Tiba-tiba dari atas dinding ruang itu Terdengar suara getaran halus Namun itu hal itu cukup menggetarkan perasaan N.I.O. Bun Giau Cepat dia merubah pikirannya Sengaja ia berseru lantang sekali Agar saudara menjaga tempat ini selama-lamanya Kim loji membuka mata Saudara N.I.O. tak mempunyai dendam permusuhan kepadaku Mengapa menyiksa diriku begini rupa Sekonyong-konyong N.I.O. Bun Giau lekatkan tangannya ke dada Kim loji Harap saudara lekas menjalankan pernapasan Hendakku berimu penyaluran tenaga murni Hai, apakah artinya ini Kim loji terbelalak kaget Kata-kataku tadi hanya sekedar bergurau saja Masakan akanku lakukan sungguh-sungguh Bahwa dengan memiliki kotak pusaka pedang pemutus asmara Saudara tak mencari lain orang Tetapi mengajak aku Menandakan kepercayaan saudara kepada diriku N.I.O. Bun Giau tertawa Kim loji seperti orang bermimpi Buru-buru ia berkata Apa yang dimahsyurkan dunia persilatan mengenai Yit Kiong, Jikoh dan Semkoh Saudaranya lah yang paling amah dan lapang hati Tidak kecewa sebagai seorang sastrawan Ah, kabar itu sering melampau dari kenyataan N.I.O. Bun Giau tertawa menukas Kemudian ia segera suruh orang Sikim itu Menyalurkan darah dalam tubuhnya Kim loji pun segera bersemedi menjalankan pernapasan Ternyata N.I.O. Bun Giau memang benar-benar Menyalurkan tenaga murni ke tubuh Kim loji Dia memang memiliki tenaga dalam yang hebat Sambil menyalurkan tenaga murninya Ia memperhatikan suara dari atas ruangan itu Kira-kira sepeminum teh lamanya Atas dinding rungan itu terdengar getaran halus lagi Begitu halus lagi Begitu halus sehingga orang yang tak memiliki tenaga dalam sakti Tentu tak dapat menangkapnya Sesungguhnya N.I.O. Bun Giau sendiri tak dapat memastikan apakah getaran itu Mungkin alat rahasia yang bergerak Mungkin juga berasal dari luar makam Berkat tenaga dalamnya yang kokoh Walaupun pukulan N.I.O. Bun Giau tadi telah menggoncangkan peredaran darahnya Namun setelah mendapat saluran tenaga murni Dapatlah Kim loji mengembalikan jalannya darah dalam tubuhnya lagi Ia terkejut ketika telapak tangan orang S.I.N.I.O. itu memancarkan hawa hangat yang tak henti-hentinya ke dalam tubuhnya Kabar-kabar yang tersiar dalam dunia persilatan bahwa di antara ketiga poh Marga, Marga N.I.O. lah yang paling lemah tenaga dalamnya Hanya karena kepandainya dalam ilmu bangunan dan alat-alat rahasia Maka Marga N.I.O. dapat disejajarkan dalam deretan tiga marga besar Dunia persilatan tak pernah mengetahui jelas sampai di mana kesaktian Marga N.I.O. itu Apa yang dirasakan Kim loji saat itu telah membuka matanya benar-benar Kesaktian tenaga dalam N.I.O. Bun Giau Bukan hanya melebih Marga Cha dan Marga Siang Kuan Pun mempunyai corak yang istimewa Oleh karena berpuluh tahun N.I.O. Bun Giau tak mau keluar ke dunia persilatan dan hidup tenang di rumah Bukanlah karena ia merasa berkepandain rendah Break, tiba-tiba langit ruangan itu bergetar keras sehingga Kim loji terkejut dari lamunannya N.I.O. Bun Giau pun menarik tangannya dan menanyakan keadaan Kim loji Terima kasih atas bantuan saudara Sekarang tenaga murniku sudah kembali ke pusatnya, kata Kim loji N.I.O. Bun Giau berbangkit, katanya, dugaan saudara tepat Di dalam makam ini memang sudah ada orang yang masuk lebih dulu dari kita Dan orang itu berada di ruangan sebelah dari getaran yang ketiga itu Dapatlah N.I.O. Bun Giau memastikan bahwa getaran itu berasal dari pukulan atau senjata yang menghantam dinding Kim loji menghela nafas longgar, ujarnya, apakah kita akan kesana? Mungkin tenggorat kemala dan kupu-kupu emas itu berada di situ Setelah mengalami penderitaan beberapa kali, kecongkakan Kim loji menurun 100 derajat Kata-katanya itu bernada meminta persetujuan Diam-diam terkesiaplah hati N.I.O. Bun Giau Ia anggap pernyataan Kim loji tak salah Jika kedua benda pusaka itu sampai jatuh ke tangan orang, ah, kecewalah hatinya Sekalipun ruangan itu penuh dengan ratna mutu manikam yang tak ternilai harganya Tetapi baginya tiada berguna Pendapat saudara sama dengan pendapatku, katanya setelah merenung sejenak Kita harus menyelidiki ke sana Siapakah orang yang tanpa penunjuk kotak pedang pemutus asmara Mampu masuk ke dalam makam ini Saat itu N.I.O. Bun Giau sudah mempunyai kepercayaan penuh atas kemampuannya mengatasi alat-alat rahasia dalam makam itu Ia mengeluarkan kotak pedang, memeriksa sejenak lalu menghampiri ke tempat peti besi Kim loji tak berani berbuat apa-apa Ia hanya mengikuti di belakang orang S.I.O. itu Setelah menutup peti besi, ia berpaling memandang kim loji lalu tiba-tiba ia lari ke sudut ruang Setelah beberapa saat merabah-rabah, tiba-tiba terdengar bunyi berderak-derak dan dinding merekah sebuah pintu Cepat kim loji loncat ke pintu itu, katanya, biarlah aku yang mempelopori masuk ia terus menerobos ke dalam N.I.O. Bun Giau mengikutinya Ruangan di situ penuh berhamburan hawa dingin dari sambaran pedang Sambil lekatkan tubuh ke dinding, kim loji bertanya bisik-bisik kepada N.I.O. Bun Giau Apakah saudara N.I.O. kenal kedua orang itu ketika mengamati kemuka N.I.O. Bun Giau melihat seorang pemuda berumur tahun 2019an tahun sedang menabaskan pedangnya ke sebuah pintu Sedang kawannya, seorang lelaki pertengahan umur, berdiri di samping dengan mencekal pedang dan kipas besi Keringatnya bercucuran ke lantai